Intro Oke Brozone selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya ingin rencana masang antena ini di motor saya ini Jadi kita coba dulu Ini antena buatan lokal Namanya yang buat itu adalah Mangpep Orang Bandung Jadi kita akan coba membandingkan antena yang sudah saya pakai Ini adalah SG7500 Super Gainer 7500 dari The Diamond Ini ada tulisannya Super Gainer SG7500 Mari kita bandingkan dengan antena Mangpep Disini katanya Ini untuk pecutnya ya Dan ini adalah kunci anti maling Jadi ada disini Dan juga ada disini Yang ini ya Jadi tidak bisa diputar nantinya Oke Saya tidak akan pause videonya Jadi kita akan coba analyzer antena saya yang sudah lama SG7500 SG7500 Oke Mari kita menuju dalam Sorry ya Berdebu Memang banyak debu disini Aduh Sebentar saya cabut dulu Oke Maaf ya Ini kabel antenanya Ini kabel antenanya Oke Sudah Mari kita coba lihat sama-sama Oke Ini saya Matchingnya Di 142 sebenarnya Tapi turun di 141 Tuh Tuh kurang jelas ya Tuh kurang jelas ya 141 umumnya 54 dengan lock neck itu 22,8 db ya minus 22,8 db saya akan hidupkan terus ini kita akan bandingkan langsung ke antena dari munkpad sebentar saya keluar dulu saya tidak akan pause videonya ini antena super gainer saya saya cabut dulu ini dual band ya antena dual band kemudian saya pasang antena dan memang antenanya ini sepertinya buat sendiri ya jadi lubang itu agak besar jadi masuk kulirnya agak susah cuma perlu dipastikan saja saya pakai tang satu lagi oke sudah masuk oke ini dia sudah kuat ya nampakannya jadi seperti ini itu ya lumayan panjang antenanya mari kita coba lihat swr-nya oke itu dia swr-nya lihat runcingnya runcing kebawah cuma matchingnya bukan di 141800 kalau saya lihat ini disini saya geser ini yang paling bawah itu di 139 900 di 140 lah maaf ya ini nggak bisa terlihat jelas mudah-mudahan bisa terlihat nanti kalau saya editing ini saya kembalikan lagi ke 141800 ya tapi di paling rendahnya bisa 1,0 ohmnya itu 48 dan coba tebak berapa locknacknya minus 32 jadi sangat runcing kebawah ya cocok buat racing nih ini 141800 masih di 1,2 masih oke nggak ada masalah kemudian kita coba band rapi ya di 144 paling mentok ya di 144 itu 1,6 masih oke lah walaupun nggak boleh terlalu sering-sering cuma kalau saya biasanya mainnya di 143400 ya ini 1,5 oke lah mungkin nanti tinggal di setting pecutnya itu dipotong ya kalau ini di 141800 di 1,2 ohmnya itu 65 ohm agak lebih besar dan locknacknya itu minus 17 cuma kalau misalkan dipotong nanti bisa bergeser runcingnya itu ke kanan semakin ke kanan mantap ya oke itu untuk locknack saya akan pause mari kita coba untuk reshiftnya ya oke ini untuk reshiftnya ya saya berada di seputaran dan Jakarta Selatan perbatasan ini repeater Jakarta ya yang satu lagi kenapa nggak bisa diterima nih kayaknya direct dia melalui repeater oke ini repeater Jakarta mari kita coba yang lain ini lokalan saya nah ini triple one mungkin karena tempatnya saya tidak menunjang ya coba saya gerakin sedikit karena nih samping-samping saya rumah bertingkat semua oh masih nggak bisa oke mari kita coba ke kaskus wih kaskus penuh kaskus sinyalnya penuh ini kalau saya masuk bisa berarti nih oke kita coba cari yang lain nah ini bagus nih Jakarta oke ini nggak bagus oke nah ini repeater Banten ya lumayan jauh nih repeater Banten di gunung Salak kalau nggak salah eh Kalimun atau Salak sih kalau nggak salah nah ini lumayan jauh ini lumayan jauh ini kita coba satu lagi nih kita coba satu lagi nih Banten juga nih masih tangkap walau sayup-sayup kita coba berkomunikasi di mana ya sini ada pada dipakai semua ini UHF ya oke untuk daya pancarnya saya belum bisa ngetes nih coba saya nah ini udah lagi sibuk oke itu sih reviewnya jadi model model saya seperti ini kalau misalkan nge-break ini nanti rencana saya mau ganti saya akan taruh disini tuh hand mic-nya jadi biar enak kalau disini agak terlalu susah ya kalau untuk sendiri nggak papa nggak ada masalah ya oke terima kasih sudah menyaksikan channel saya ini rencana antena ini akan saya pakai di motor ya di kr2 saya untuk kr4 saya karena menggunakan dual band jadi menggunakan antena dual band juga biar bisa berfungsi semua apa namanya fitur-fiturnya terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa tetap klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya oke salam sehat dan juga enjoy your life selamat menikmati selamat menikmati